Sekretaris Mahkamah Agung MA Nur Hadi Abdurrahman membantah menyembunyikan sopirnya yang bernama Royani. Ya, Nur Hadi menyatakan Royani hingga saat ini masih bekerja di MA. KPK memeriksa Nur Hadi selama 7 jam. Nur Hadi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dodi Arianto Suteno terkait kasus dugaan suap perkara yang melibatkan panitera pengadilan negeri Jakarta Pusat. Selama peperiksaan, Nur Hadi mengaku hanya ditanyakan seputar tugas dan fungsinya di MA. KPK masih terus mencari Royani yang menjadi sopir Nur Hadi. Royani dianggap menjadi saksi penting dalam kasus dugaan suap yang melibatkan panitera pengadilan negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. KPK meyakini Royani merupakan saksi yang diduga kuat, mengetahui keterlibatan Nur Hadi dalam kasus dugaan suap Edy Nasution. KPK pun mencegah Royani ke luar negeri sejak 4 Mei lalu. Sementara terkait penyitaan uang sebesar 1,7 miliar rupiah di kediaman milik Nur Hadi, Nur Hadi tidak menjawab secara jelas hal tersebut. KPK menduga uang tersebut terkait dengan perkara hukum yang sedang ditelusuri di PN Jakarta Pusat. Siapa yang ngomong begitu? Tidak ada, tidak ada. Saya tidak tahu. Ketika pendidik KPK mengelendah rumah Bapak, menemukan uang Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Awas kameranya Pak, awas kameranya. Kasih jalan, kasih jalan. Permisi, permisi Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.